7 Jenis Korupsi Korupsi adalah penyalahwengan atau penyalahgunaan uang negara. Yuk kita kenali macam-macam dari tindak pidana korupsi. Taukah sahabat bahwa tindakan korupsi sendiri sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan banyak yang tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan bentuk korupsi. Yang pertama, tindakan merugikan keuangan negara, penyalahgunaan berwenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya, pejabat menggunakan fasilitas mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Kedua, suap penyuap memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contoh, pelanggar lalu lintas memberi sejumlah uang kepada polantas. Ketiga, yaitu penggelapan dalam jabatan, menggelapkan uang atau dokumen untuk kepentingan pribadi. Contoh, menggunakan kwitansi kosong atau nominal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, yaitu tindakan pemerasan, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Contoh, penghutan liar yang dikenakan oleh aparat. Tindakan yang kelima, yaitu tindakan perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan yang dapat mengibat kerugian bagi orang lain atau negara, dapat membahayakan keselamatan. Yang keenam, adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kronik-kroniknya. Yang terakhir, adalah gratifikasi. Yaitu suatu tindakan, pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Ayo berantas korupsi, kita kenali dan laporkan. Sinergi berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Menyambut Hak Kordia, Hari Antikorupsi Sudunia 2023.